Intro Hai office man With the office, no stress and enjoy your job Video kali ini kita disponsori oleh Dapur Mama Ele Buat kalian, khusus di kota Semarang Yang punya acara-acara harisang Atau kumpul-kumpul atau apapun lah Bisa pesen ke Dapur Mama Ele ya Bisa pesen ke Umpang juga Menu andalannya itu catering Nusantara Masakan-masakan Nusantara dan Chinese Oke Nah, disebelah aku udah ada Sherly Halo Hai hai office mates Oke Ser kenalin diri dulu, Ser Halo semuanya Aku Sherly India Dingsi Kalian bisa panggil aku Sherly Bisa juga India Bisa juga Dingsi Boleh banget Oke Aku dari Politeknik Negeri Semarang Kamus paling terkenal Serbis Yeay Oke, jadi kan yang minggu lalu Devina sama temennya Linda kan Sempat upload video soal Gimana mahasiswa yang menolak digaji Sesuai sadar gitu ya Nah, kali ini kita mau bahas nih Sherly kan mahasiswa semester 7 ya Sher? Yes Master 7 dan dia lagi magang di kantorku Nah, sekalian aja aku tanya-tanyain tentang pendapatnya Nah, Sher Penangannya jangan selesai, Kak Oke, enggak lah Selesai pengalaman aja Menurut Sherly nih apa perbedaan dunia kampus dengan dunia kerja, Sher? Perbedaannya banyak ya Setelah aku magang selama seminggu ini Jadi, dunia kampus itu seperti yang teman-teman ketahui Pasti banyak relasi Banyak relasi Kita bisa temenan sama Banyak teman Banyak teman dari Beda jurusan Beda program studi Banyak lah Tapi, bedanya kalau di lingkungan kerja Kita temenan sama orang yang Satu kantor itu Satu kantor, satu ruangan Kalaupun satu ruangan Isinya 10 orang ya teman kita 10 orang itu Jadi, lebih sempit Lengkupnya lebih sempit Terus, kalau dunia kampus itu Kita bisa banyak belajar Belajarnya kalau misalkan salah Ya oke lah IP Biasanya kan tergantung sama IP kan IP-nya rendah Jadi, itu artinya kita harus belajar lebih lagi Beda kalau misalkan Di lingkungan kerja, Kak Kalau lingkungan kerja itu Ternyata lebih sulit dari apa yang aku bayangin Ternyata lingkungan kerja itu Lebih beresiko Kalau misalkan kita salah Bisa jadi kotor bagi Kalau telat Bisa Kena SP itu kemarin kata Kak Doni Jadi, luar biasa lah perbedaan Tahun yurtnya lebih besar ya Yes, iya lah Nah, jadi kesimpulannya Lebih suka dunia kerja Atau dunia perkuliahan Lebih suka Karena aku masih suai ya Jujur aja Office mates Aku lebih suka Kuliah Tapi Tapi nantinya Kalau Lagi kerja loh Iya, tapi nantinya Kalau udah kerja kan Sesuai dengan umur Ya harus ngerti tanggung jawab Nah, aku keingat sesuatu Tentang Cintai apa yang kamu kerjakan Dan kerjakan apa yang kamu cintai Terus nanti kalau udah selesai kuliah nih Pengen lanjut kerja Atau Lanjut kuliah Atau usaha sendiri Pengennya sih Langsung kerja dulu ya Cari pengalaman Pengen kerja bidang apa? Pengennya Macem-macem sih Pengen di Tadinya pengen di kantor pajak Maunya banyak ya? Iya, pengen di kantor pajak Kalau enggak di bank Kalau enggak di PT BUMN gitu Jadi masih belum mengerjuk Karena sekarang masih menyeleksi Banyak pilihan yang harus Dipilih-pilih Oke Tapi kalau passion Passion banget Pengennya di? Pengennya di pajak Pengen di pajak? Iya, pengen di pajak Oh iya, lupa Jadi, Sherly itu jurusan apa sih? Jurusan administrasi bisnis Jadi aku Belajar juga perpajakan Dan di situ aku Suka Dari semua mata kuliah Yang paling aku suka Perpajakan Oke Sekarang memang Kalau konsultan pajak Pokoknya soal-soal pajak Belum jadi cari Kan Nonton enggak Video The Office Yang Minggu lalu? Iya, nonton Yang price credit Iya Nah, itu kan Berkaitan dengan Beberapa waktu lalu Kan ada tuh Video viral Ehm Price credit Universitas Pernama di Indonesia Gibar 8 juta itu nolak Begitu kan Perlu disebutkan Universitas ya? Iya Semua orang udah tahu Ui Ui Oke Ehm Merupi Sherly gimana Pendapat Sherly? Sebelumnya Itu Anak itu Pokoknya gaji berapa ya Pak? Iya Kenapa dia menolak Coba gaji 8 juta 8 juta loh guys Di Semarang itu udah wawak banget gak sih? Ehm Oke Ya Artinya Ehm Kenapa yang Membuat si Anak ini Menolak gaji yang Seperti itu Itu MR aja berapa ya kan? Menurut Sherly pendapatnya gimana? Kalau menurut aku sih Kurang setuju ya Kalau menurut pendapat aku Karena Segala sesuatunya Itu dimulai dari kecil Kayak Kita lahir kan kita brojol Itu kan gak mungkin langsung gede kan? Gak mungkin langsung jadi boss Bertahap gitu ya? Bertahap lah Dari kecil Dari bayi Dikasih makan susu Segala macem Sampai kita tumbuh dewasa Nah gitu pun dengan bekerja Bekerja itu kan dari yang kecil dulu Dari yang Apa yang kita bisa Kita belajar dari kecil Kita boleh punya target Tapi kan ketika kita Berusaha Untuk kita bekerja sama orang Pasti kita harus Ngikutin dong Apa yang orang lain mau Beda lagi Kalau misalkan kita usaha Kayak merah usaha gitu kan Kita bisa nentuin target dulu kan Nentuin target terus Seberapa keras usaha kita Jadi kita bisa nentuin Mau berapa gaji kita Yang kecilan Oke Berarti Sebenarnya Kalau menurut Sherly yang benar Ya kita cari pengalaman dulu Belajar dulu Apa yang ada di dunia kerja Baru Ya kita Kita mulai pasang harga gitu ya Pesentarnya Jadi menurut Sherly Tamatan S1 gitu Gimana Sebaiknya Sebaiknya mencari pengalaman Pengalaman dulu ya Ya mencari pengalaman dulu Baru kalau misalkan Udah mencari pengalaman Beberapa tahun Baru melihat peluang Kira-kira Pengennya lanjut Atau Mau Mencoba bisnis baru Atau Oke Jadi Tadi kan Kita udah dengerin ya Pendapatnya Sherly Jadi Menurut Sherly Nanti kalau Sherly masuk dunia kerja Mau Apa ya Nyari pengalaman dulu Atau mengutamakan Gaji yang tinggi nih Kalau aku Pengennya Di Pengennya Mencari pengalaman dulu ya Mas Dicari pengalaman Terus juga Lihat disitu Kira-kira Prospek kerjanya itu Bagus atau enggak Oke Jadi Melihat sambil Yang pertama Kita mencoba di pulang Jangan mengharapkan Yang terlalu tinggi dulu Kalau first date Oke Oke Office mate Tadi pendapat dari Sherly Mahasiswa semester 7 Aku harap itu Bagi Office mate Yang mulai-mulai Ya mungkin Di ujung-ujung kuliah juga Pengen Cari kerja Atau Gimana Ini bisa jadi Salah satu Masukan ya Salah satu inspirasi Karena Sherly kan sekarang Sedang magang di kantor Dia sudah melihat dunia kerja Itu seperti apa Nah mungkin dia punya pendapat pribadi Betul Oke Office mate Sekian video kali ini Terima kasih ya Sherly Sudah Teng di mobilku Dan mau ditanya-tanyain Saya bangga ini sebenarnya Saya bangga ini Oke Office mate Sampai di CV With the office No stress And Enjoy your job Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax